Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian EXOUSD bersama Amandana. Inilah analisa harian EXOUSD pada hari ini, tanggal 30 September 2024, yang dimana ini adalah hari terakhir di bulan September 2024, yang dimana ini adalah hari terakhir juga untuk di kuartal ketiga pada tahun 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya. Subscribe bagi lom-subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, hari ini adalah hari terakhir September, sekaligus hari terakhir di kuartal ketiga, yang dimana besok kita akan memasuki kuartal keempat, which is itu adalah kuartal terakhir di tahun 2024. Ya, nggak terasa, sudah mau 10 bulan ya, 2024 ini selesai, nggak berasa banget ya, cepet banget rasanya hari itu. Saya bikin analisa setiap hari itu rasanya kok cepet sekali waktu itu bergerak ya, emang ya. Oke, sekilas aja sedikit untuk kemarin, ya. Kemarin, kalau nggak salah, saya bisa ngatakan kalau kalian ingin buy, bisa ketika ini marketnya turun lagi retest ini di sekitaran 2664-2660. Kalian bisa nge-buy gitu kan. Kalau nggak dapat, ya kalian bisa ambil buy juga di sekitaran 2653-2649. Kalau H4-nya close di bawah kotak ini, kalau kanti bisa ambil posisi sell. Tapi kalau dilihat juga di H1, ya kemarin saya juga lupa kasih tau. Di sini ada demand sebenarnya kemarin di sini. Ya, di sini demand rally best rally sebenarnya. Terakhir kan saya buat analisa itu, kenapa tidak bisa saya katakan ini sebagai demand? Karena ini kan marketnya kemarin itu saya buat terakhir di hari Rabu. Kemudian di hari Kamis, sorry, di hari Kamis pagi itu kan belum break ini ya. Kemudian di hari Jumat itu saya lupa untuk kasih tau di sini ada area demand-nya. Jadi kalau ada yang ambil buy kemarin di sini, itu ya kemarin kalian sudah, ya lumayan lah profitnya ya. Dari sekitaran 2646-2645, tengah 2647-2670, kalau kejauhan sampai si 2660 itu kalian sudah lumayan si profitnya kemarin. Dan sekali lagi, tetap ya kalau kalian ingin nge-sell, nge-sell lah pada saat news aja. Ya, jadi kalau dilihat berdasarkan news kemarin itu, berdasarkan news kemarin itu ternyata dari segi core PCI-nya itu turun. Ya, core PCI turun, kemudian personal income turun, personal spending turun. Ini yang menyebabkan market itu sempat bereaksi naik sedikit ya. Naik sedikit sampai ke 2674 sebelum akhirnya drop lagi. Ya, drop karena market ini belum ada bensin untuk marketnya bergerak naik. Kemudian ditambah dari consumer sentiment-nya di sini ternyata naik dari 69 ke 70, ya kan. Yang dimana di sini sedikit bertolak belakang dengan consumer confident kemarin. Ya, ketika marketnya itu turun, kemudian turun lagi kena area demand-nya, kemudian market bergerak lari ke atas kemarin. Ya, jadi otomatis marketnya kemarin itu penurunan hanyalah sebatas koreksi. Sekali lagi, dan kalau ingin ambil sell, sell hanyalah pada saat news. Sisanya kalau ingin trading, ya buy aja titik ya. Seperti itu. Oke, sekarang hari Senin. Kita harusnya sih nggak ada berita apapun hari Senin. Ah, ya sih nggak ada ya. USD hari Senin bisa dikatakan ya libur lah ya. Cuma jika kopi FMI sama Dallas FNAF factoring index ya. Ini sih nggak terlalu sih, ya. Oke, bagaimana untuk open posisi ataupun analisa pada hari ini? Well, kita mulai dari segi, apa ya, ya seperti biasa lah ya, monthly ya. monthly, ya ini nggak usah dihiraukan lagi. monthly sudah otomatis bullish, yang dimana berarti bulan September. Ya, selama 24 tahun kebelakang, jadi semarin saya sempat lihat seasonality-nya untuk di bulan September itu hanyalah sebesar birisnya ya. Birisnya itu kalau nggak salah sebesar 55%. Kalau nggak salah ya, dari tahun 2000 sampai sekarang, tahun 2024, itu birisnya hanyalah sebesar 55%. Jadi, ada skenario sekali lagi yang sudah saya share di grup Discord, kapan itu saya lupa, yang dimana potensialnya nanti di Oktober akan trading di daerah mana, November akan bagaimana, Desember bagaimana, dan Januari seperti apa. Itu sudah saya kasih tahu sih di bagian, apa? Commodity, ya. Commodity Discord-nya. Jadi, otomatis ini di sini, September kita bullish banget. Ini nggak mungkin lah ya, lagi 19 jam ini flip biris sih nggak mungkin terlalu gila sih. Jadi, otomatis ya ini masih bullish di September, otomatis ya bullish banget lah. Nggak ada obat. Kemudian dari segi weekly. Oke, weekly kemarin ya, memang sih saya bikin skenario yang banyak banget, ya entah dia itu flip biris atau sebagainya, dan bagaimana, ya kan. Dan ternyata kemarin itu marketnya, well, cukup bagus, ya. Cukup bagus perangkan pergerakan market loss-nya, karena kalau dilihat, besar candle-nya kemarin, kita ukur candle sekarang ya, kunder weekly kemarin, itu ekor atas sejauh 319 pip, kemudian besar bodinya adalah 319 dibanding 322. Jadi, otomatis besar bodinya itu masih dominan lebih besar dibandingkan dengan ekor atasnya. Jadi, otomatis minggu ini kita masih bisa positif bullish, hanya saja ini saya worry-nya belum ada ekor bawahnya. Oke, ini sekali lagi, ini masih hari Senin. Hari Senin, Selasa, Rabu, itu masih panjang jalannya, sampai hari Jumat, dan ingat, minggu ini adalah minggu NFT, ya, jadi apapun bisa terjadi, dan kebetulan juga sekarang hari Senin, marketnya nggak ada membuat ekor sama sekali. Ini opening price-nya itu ada di harga 2653,42. Ya, jadi otomatis kalau ada yang mau trade sale untuk mencari ekor bawah sekarang, ya silahkan. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kalau dilihat idealnya, memang kalau dibilang ya, dari besaran ekor atas dan juga besaran ekor bawah, sebentar, jadi kalau dilihat dari besarkan, eh, sorry, besarkan lagi, besaran ekor atas dan juga besaran ekor bawahnya, memang sih di sini, apa ya, kan hampir satu mending satu ya, ini kan tadi 1,22 persen, kemudian bagian atasnya adalah 1,22 tuh, beda sedikit sekali, ya, beda sedikit sekali itu, ini 1,22, ini 1,21 tipis sekali, jadi, idealnya kalau marketnya mau bullish ataupun mau bearish, ya, ini kan marketnya sudah naik dulu masalahnya, jadi potensialnya adalah marketnya bisa bergerak bearish untuk membuat ekor bawah, apakah ini, ini berlaku untuk beberapa jam ke depan sih, mungkin sampai hari Selasa, mungkin ya, atau sampai hari Rabu, mungkin sampai hari Selasa sih kayaknya ya, karena ini marketnya, kalau dilihat kan, dia sudah mengambil 1,23, hampir setengah dari ekor candle kemarin, weekly-nya, jadi kalau dilihat, setengah dari ekor weekly, di atas itu adalah di 2,670, ya, ini setengah dari ekor candle-nya, dan sekarang marketnya sudah mengambil 1,23, bahkan, ya, 30 persen, ataupun 40 persen yang sudah mengambil ekor atas, dan kebetulan ini nggak ada ekor bawah, jadi potensialnya ini market bisa flip bearish, untuk menciptakan ekor di bawah, nah, potensialnya ekor di bawah sekarang di mana? seperti biasa, kalau dilihat dari bodinya doang, berarti kalau sepertiganya adalah di sekitaran 2,645, ya, 2,645, dan ekstrim adalah meritesh resisten become support-nya yang all time high di 2 minggu lalu, di 2,625, ya, kalau di 2,625 sih ini sebenarnya sudah mengambil 80-90 persen sih, dari besar bodinya, kalau setengah bodinya, berarti adalah di harga, sorry, yang ada di harga, kalau diambil setengahnya ya, kalau diambil setengahnya, berarti di sekitaran 2,6, enggak sih, di 2,637, ya, 2,637, 2,638, ini adalah setengah dari bodi candle weekly minggu lalu, ini sepertiganya, ya, ini sepertiga dari candle weekly, di 2,661,5, oke, jadi harap diingat, ini kan weekly nih ya, ini masih analisa weekly, belum saya breakdown ke bawah, ini kalau dilihat, ekor bawahnya enggak ada, ini saya zoom deh, biar gampang melihatnya ya, ini ekornya kan belum jadi nih, belum jadi ataupun belum ada, nah, dengan skenario market yang sudah naik dulu, dengan ekor bawah enggak ada, dengan kondisi ini besar ekor, dan juga bodi candle minggu lalu, itu adalah 1, banding 1,1 ya, 1,1 ini perbandingannya, karena ini sudah marketnya yang pertama, pada minggu ini sudah naik dulu, sampai 2,666, kemudian marketnya tidak membuat ekor bawah, potensial ini marketnya bisa flip beris, karena itu kalau ada yang mau sell langsung, ya, silahkan stop loss taruh di atas high terakhir, di sini di 2,665, kalau mau ya, nah, untuk mau bergerak beris, beris full sebenarnya adalah, at least sampai 2,670, sampai 2,672, buat ekor atas, baru lanjut turun ke bawah, seperti itu, kalau mau beris full pada minggu ini, ya, tapi ini kan nanti saya akan update lah ya, apalagi ada NFP juga nanti di hari Jumat, jadi so far, ini yang bisa kalian lihat ya, tempat 3 dari body candle minggu lalu ada di 2,645, kemudian 2,638 setengahnya, kemudian ini sebenarnya sudah kena untuk kriteria market bergerak turun, oke, ini dari segi weekly, intinya masih, bulis banget, ya, besaran body candle minggu lalu lebih besar dibandingkan ekor atasnya, kemudian dari segi daily, nah, daily kemarin, saya sempat katakan bahwa, kalau misalnya, ya kan, sudah saya berulang, saya berulang kali katakan, ada skenario yang dimana kalau marketnya mau flip, bukan flip sih, kalau marketnya memang mau bulis, ya, kalau memang marketnya itu mau bulis, ya, at least, dia close di atas close candle di hari Kamis di 2672, atau nggak sekalian di atas all time high di 2680, atau nggak di atas 2685, gitu, kemudian kalau marketnya mau beris, ya bagaimana, ya kalau bisa market itu beris, ya menciptakan engelving, ya kan, engelvingnya kalau nggak salah kemarin kan di sekitaran sini, ya, kalau bisa close di bawah 2657, atau nggak better di bawah 2654, atau lebih bagus lagi close di bawah 2649, ya, jadi, ada tiga kondisi kalau saya menginginkan market itu bisa beris banget, yang pertama adalah di harga 2657, kemudian 2654, kemudian 2649, dan ternyata market itu kemarin, ya, tutup di bawah opening candle, close candle, dan juga, ya inilah pokoknya di bawah 2657, kemudian close juga di bawah 2654,69, jadi kalau dilihat, memang, potensialnya marketnya itu bisa bergerak beris, ya, bisa dikatakan ini adalah beris engelving, walaupun dia tidak, tutup di bawah di hari Rabunya, di harga 2649, tapi itu sih sudah, ya bisa saya katakan sih, itu cukup bisa membuat ini adalah beris engelving sih, dia itu meng-engelving body, dan juga meng-engelving ekor bawahnya, yang sebesar ini, ya, nih, sebesar ini dia meng-engelvingnya, dan apalagi dia sudah merites 2665, eh, 2666, ya kan dari segi weekly tadi, sudah kena sepertiga, dari, kena weekly minggu lalu, jadi, dan juga hari ini juga tidak ada ekor bawahnya, ya potensial ini marketnya bisa turun ke bawah, ya, karena kalau kita lihat, ini adalah beris engelving pertama, setelah market itu break di atas 2600, ya, jadi kalau dilihat, potensial turun ke bawah ada, tapi ingat, potensial turun ke bawah, hanyalah sebatas, koreksi doang, ya, jadi kalau begini, secara daily, kalian bisa tarik untuk fibonacci-nya dari, low terdekat, ya, inilah low terdekat ya, dari sini, sampai all time high-nya di sini, ya, ini kalau kalian lihat, berarti marketnya masih di atas 23,6, memang, secara, kalau market trendnya itu masih gila banget, walaupun dia cuma koreksi 23,6, itu marketnya masih bisa lari, tapi saya lebih prefer, market itu turun sampai 2632, yang dimana berarti secara weekly, dia itu mengambil setengah dari body candle minggu lalu, ya, ya, setengah lebih lah ya, kalau setengah tadi kan di sekitar 2637, berarti secara weekly, eh, sorry, secara daily, fibonacci-nya 2632, adalah 38,2, ya, 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 2546 sampai 2685, itu kan besar sekali fibonacci-nya, jaraknya pun gede banget, jadi, eh, apa ya, kalau bisa kalian itu, perhatikan level yang bisa dipakai untuk fibonacci-nya disini, oke, itu berarti secara daily, kalau kalian ingin sell, ya, bisa, stop loss dimana, ya, kalau mau sih sebenarnya di atas ini, ya, di 2674, idealnya, kalau ada yang mau instant sell, nge-sell nggak usah ditaruh di all time high, nge-sellnya itu cukup di atas high terakhir di hari Jumat kemarin, dan itu pun 160 pip sebenarnya dari harga sekarang, eh, tapi sini sih, kalau nggak kuat 100 pip, sebaiknya jangan sih, ya, jangan maksa, itu aja sih menurut saya, ya, oke, dari segi daily kita masih, eh, ada biris engulfing, potensial juga ke bawah, dan juga disini nggak ada ekor di bawah, ya, potensial marketnya bisa turun sesuai pilih kononacci yang tadi, lagi kalau dilihat, ini potensial marketnya bisa merites ini, ya, merites ini, ataupun merites ini, dan juga merites ini, ini maja banget, yang belum di-retest sebenarnya, ya, ini, kemudian ini, tuh, ini sebenarnya maja banget area yang belum di-retest, ini ketika dia break 2600, belum di-retest, ya, kemudian ini resistance become support-nya, oh, ini sudah di-retest sih, ini sudah di-retest sedikit sih, ya, di 262585, 252, memang sih ini rada, nggak logis kalau turun sampai sini ya, karena kalau dilihat kalau turun sampai sini sih, sebenarnya itu sudah melewati 61,8 sih seharusnya, kok pas sih, 2600 itu adalah di 61,8, well, seperti itu, kemudian dari segi daily, ini kalau dilihat candle-candle-nya di sini, nggak kelihatan sih sebenarnya, tapi di sini saya rasa sih, ada liquidity di sini, potensial dia menjemput ini sih seharusnya ya, menjemput 2630, extreme sampai 2620, ini sih, kalau bisa extreme-nya itu menjemput area ini, kayaknya lu ya, ya, kemudian ke H4 sekarang, ke H4 kalau dilihat, ya, ini adalah liquidity di H4, ya, ini liquidity level 1, di 2630, kalau yang bawah di 2616, memang sih extreme banget memang ya, extreme banget, kalau dilihat sekali yang turun, ini turunnya bisa drop hara, nah kalau sekarang pendekatan dengan style, apa namanya, pendekatan style SMC lah bahasanya, dari segi H4, jadi kalau dilihat di sini, high, ya, ini high, ini low, kemudian high, di sini low, ntar, kayaknya H4 nggak begitu kelihatan sih, tapi kalau dilihat dari segi H4, secara polos ya, kenapa lihat structure dari pergerakan marketnya, ini, begini, 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 sebenarnya, ini sudah yang namanya, change of character, dari segi H4, ya, H4 ini sudah change of character, yang dimana menandakan, ini marketnya sebenarnya berubah menjadi beris, secara H4, tapi ingat, H4 ini diambil dari swing yang di sini, bukan swing yang ada paling bawah, jadi, saya nggak, ini kan saya belum, apa ya, belum benar-benar banget, mendalami SMC, karena Anda bahasa istilahnya itu, internal structure sama eksternal, ya, internal cok sama eksternal, itu belum saya pahami lah ya, tapi yang bisa ditarik, kalau dari H4, ini, 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 begini, dan begini, dia sudah cok sebenarnya, ya, berarti potensialnya adalah, dia bisa mengambil liquidity yang panjang, nggak pakai obat di sini, potensialnya loh ya, potensialnya turun sampai sini, kalau gitu, kita boleh nge-sell nggak? Boleh, nge-sell itu, bisa, sekalian, tapi kalian harus ingat resikonya, karena market ini, masih dalam kondisi, bullish banget, ya, intinya, kalau kalian jangka panjang adalah buy, jangka pendek-pendek, sekarang adalah, ya, nge-sell, boleh lah, kalau dari kemarin-kemarin kan, jangka pendek buy, jangka panjang buy, kalau sekarang, bisa saya katakan, jangka pendek bisa nge-sell, jangka panjangnya tetap buy, nggak pakai obat, jangka panjang itu jangan pernah nge-sell, intinya, turun koreksi, area yang bagus, buy, turun lagi koreksi, area yang bagus, buy, udah, itu intinya gampang banget, oke, A4, kalau dilihat, memang, sekali lagi, ini harga tidak pernah tutup di bawah low yang ada di sini, ya, di 2653 sampai 2649, market ini tidak pernah turun di bawah, eh, sorry, bukan tidak pernah turun, tidak pernah tutup di bawah area ini, jadi potensialnya, marketnya itu sekalinya drop ke bawah, ya, nanti ya, ini masih H4 loh ya, belum saya turunkan ke time frame yang lebih kecil, kalau sekalanya H4 plus di bawah seperti ini, di bawah 2649, potensialnya adalah market itu akan bisa mengejar liquidity yang ada di sini, nah, ketika dia mengejar semua level liquidity, ataupun misalnya hanya mengejar satu level aja, di sekitaran 2630, atau nggak sampai 2625, kemudian bounce-nya tinggi banget, kalian bisa nanti nge-buy, karena potensialnya dari yang semuanya ini cok beris, karena mengambil liquidity, dia bisa cok lagi untuk melanjutkan trend besarnya menjadi bullish lagi, bisa seperti ini, ya, jadi otomatis kalau kalian ingin nge-buy, kalau mau sih tunggu di bawah di sini, di liquidity-nya ini, ataupun kalau nanti misalnya marketnya itu, sekali lagi, ya, hanya untuk membuat ekor di bawah, berarti dia potensi turun di bawah ya, potensi turun di bawah seperti ini, turun, tapi dia tidak melebihi low yang ada di sini, ya, ini low terakhir kan di 2643, jadi kalau dia hanya sekedar membuat low, ya, untuk mengisi ekor di bawah, at least sampai 2645 lah ya, paling ekstrim jauh banget, sampai 2645, dan kemudian balik lagi seperti ini, ya, close-nya di dalam lagi, ataupun close-nya balik lagi di atas 2652, tengah di atas 2650, kalau nanti boleh nge-buy, ya, boleh nge-buy nanti, seperti itu, oke, itu dari segi H4, kalau dicari bagian atas bagaimana, kalau sekarang dicari bagian atas, otomatis ini adalah all-time high, dan ini adalah penutupan candle all-time high yang ada di H4, ya, 2685 ada all-time high, penutupannya ada di 2677, jadi kalau ada penutupan H4 di atas 2677, potensiunya market bisa nge-swipe all-time high di 2685, terdekat bagaimana, kalau terdekat yang bisa saya kasih, dari segi H4 ini berat sih, jujur, dari segi H4 kalau dicari, apa namanya, penutupan candle-nya, kalau dicari di 2670, ini mepet banget di sini ya, mepet banget di 2672, terlalu mepet, ya, ini terlalu mepet, jadi saya rasa, janganlah, terlalu, dipakai ini, langsung sekali aja di 2677, seperti itu, oke, itu tadi dari segi H4, kalau nge-sell boleh nggak? Boleh, ya, kalau misalnya ini tidak valid, ya, ini kan potensialnya marketnya turun, jadi kalau nanti marketnya turun, di bawah 2649, close ya, close, walaupun dia tidak break di bawah 2643, kalian mau ambil sell di bawah 2649, ingat, harga itu harus close di bawah 2649, atau nggak di bawah 2650, ya, kalau mau lebih dekatnya, close seperti ini, retest, terjadi, break, ya, kayak bahasanya internal cok lah, bahasanya lagi, kalian boleh ambil sell nanti, bisa kayak gini buat nge-sellnya, ya, seperti itu, yang penting H4-nya, kalau bisa close di bawah 2650, dengan demikian, ini bisa menjadi sinyal, market akan bisa turun ke bawah, mengejar liquidity di bawahnya, di sini, oke, dari segi H4, sekarang ke dari segi H1, seperti apa? dari segi H1, pergerakan marketnya berarti, awalnya begini, kemudian dia, begini, begini, dia tidak lebih rendah ya, oh, dia tidak lebih rendah, ini begini, begini, dia sudah, eh, wait a minute, oh, dia lebih rendah ya, berarti, berarti begini, ini misalnya sih sudah cok ya, ini misalnya sudah cok, cok dibalas cok lagi, kemudian, sekalinya cok jadi bullish, cok jadi bearish lagi, nah, ini yang saya bilang ya, H1 itu bisa, bisa sedikit manipulasi sebenarnya, jadi di sini awalnya cok menjadi bearish, berubah menjadi cok menjadi bullish, ya, dari yang bearish menjadi bullish, kemudian, ketika bullish, ya, dia tetap di sini membuat higher low, di sini higher low-nya, tapi ternyata gagal membuat break of structure di sini, yang ada market membuat chance of character lagi di sini, di mana ini berarti adalah bearish, ya, ini adalah bearish, harganya potensialnya market bisa lanjut turun, maka tadi saya katakan, kalau marketnya di H4, bisa melebihi low terakhir di hari Jumat kemarin, di harga 2643, maka potensialnya adalah, ini marketnya bisa melakukan yang namanya break of structure, dan mengejar yang tadi panjang di sini, dari H1, ini masih area demand, ini masih area demand-nya, area demand-nya memang di sini sudah tidak fresh, sudah tidak fresh, sudah tidak apa ya, bagus buat di buy lagi, tapi kalau ada konfirmasi sih, tidak masalah, ya, dan kalau dilihat juga, di sini kan, liquidity-nya gede banget nih, ya, ini liquidity-nya gede banget, jadi bisa saya katakan, di sini juga ada satu area demand, ya, area demand pertama, yang dimana sekaligus, ini adalah level 1 liquidity-nya, ya, level 1 liquidity yang ada di time frame H4, oke, ini marketnya turun, potensi sudah mau membuat ekor bawah nih, jadi kalau kalian nanti nonton, misalnya marketnya sudah turun, dan membuat ekor bawah, kemudian lanjut bullish, saya rasa kalian bisa nge-buy sih, oke, jadi kalau dilihat di sini, adalah resistance become support-nya, yang ada di harga 2643, sorry, 2640, oke, kemudian di bawahnya adalah ini, yang ada di 2625, 2625,5 lah saya kasih ya, atau nggak di 26, ah, 2625 aja lah ya, 2625 adalah yang terjauh, berarti nanti kalau misalnya market di bawah 2640, potensi-nya marketnya bisa langsung nge-drop, mengejar area demand H1, di sini, yang ada di harga, 2633 sampai 2625 di sini, ya, seperti itu, resisten di mana sekarang, untuk resisten sekarang, sebenarnya di sini, adalah area liquidity, sebenarnya kemarin di sini, ya, ini area liquidity-nya, jadi kalau dilihat, ini sebenarnya sudah tidak ada area liquidity lagi, ya, jadi kalau ibaratnya kayak orang ambil, apa namanya, ya, kayak bahasanya, ya, kayak begini kan nanti ada gambar, dolar-dolar-dolar gitu kan ya, bahasanya itu saya lupa, jadi marketnya kemarin itu nge-swipe high, ketika dia ini ya, turun, 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 ngambil semua, ini diambil, ini diambil, termasuk, ini belum sih, ini level terakhir belum, tapi yang penting dia sudah ngambil, ini, sorry, dia sudah ngambil high ini, dia sudah ngambil supply ini, ketika dia naik, melebihi high lebih tinggi, dibanting turun, berarti otomatis ini sudah, tidak ada area liquidity lagi, ya, ini sudah nggak ada, jadi potensialnya, kalau marketnya kencang naik, ini bisa di jebol, ya, nanti misalkan market ini turun ya, turun, membuat ekor bawah sampai sini, dan kemudian cepat banget naiknya, antara dua ya, intinya ini mudah di jebol, ya, intinya ini sangat mudah untuk di jebol ke atas, jadi, antara dua, kalau marketnya momentumnya kencang banget, ini bisa langsung dengan 1, 2 kendala H1 bisa langsung lompat, dan yang kedua adalah, kalau marketnya memang tidak ada momentumnya, yaudah, ini pelan-pelan nih, pelan, pelan-pelan tapi pasti naiknya, karena sudah ada, sudah tidak ada area tahanan yang bisa dipakai lagi, di sini, seperti itu, jadi kalau kalian ingin nge-sell di atas di sini, sebaiknya jangan sih, menurut saya tidak worth it, untuk nge-sell di atas sekarang di sini, ini sudah, area ini sudah tidak bagus, ya, area ini sudah tidak bagus buat nge-sell sebenarnya, intinya, kalau nge-sell sekarang, ya, palingan target kalian untuk membuat ekor bawah sih, kemudian M30, ya, M30, nggak ada yang bisa di, ya, supply sih M30 ada, ya, ini adalah supply all-time high sebenarnya, di M30, kalau dijadikan H1, nggak begitu kelihatan sih, di M30 lebih kelihatan, jadi kalau kalian ingin nge-sell, ya nge-sell sekalian di all-time high-nya, jangan di tengah-tengah seperti ini, ya, karena sekali lagi, kalau dia marketnya mau naik, ya, kalau naik, ketika turun, naik, ngehajar semua liquidity-nya, ya, ingat ini masih ada satu level liquidity, yang belum ternak nih, yang terakhir, ini kan sudah nggak ada nih, ini udah nggak ada, ini udah nggak ada, makanya saya bilang kalau ini marketnya tembus, bisa tembus cepat, nah, kalau dia marketnya ketahan supply all-time high lagi, nah, di sini kalian mau nge-sell, nge-sell tapi tipis, ya, jangan nge-sell panjang, nge-sell tipis, karena potensialnya ini marketnya hanya membuat koreksi, yang dimana ini hanya mengambil ini, dan untuk mengambil ini, koreksi turun, dia bisa break ke atas, nah, potensial sampai 2.700, itu, oke, makanya saya bilang kalau mau sell, sell sekalian di all-time high-nya, kalau dari segi M30, nggak ada demand yang bisa dipakai, kalau dilihat di M30, kalau kalian lebih presi, kalau mau lebih presisi, ini demand M30-nya, ini demand M30, kemudian ini demand M30-nya, ini kalau mau lebih presisi banget, berarti dari 2631 sampai 2625, kemudian kalau yang di atas, ini dari 2645 sampai 2640, itu lebih presisi banget, lebih kecil lagi, kemudian di M15, nggak ada, M5, nggak ada, nah, kalau dilihat ini, ini liquidity terakhir, yang ada di M5 sih, sebenarnya, sebentar ya, M30, M15, ya, inilah, ini, ya, dia ngambil level 1 sudah, ngambil level 2 sudah, ngambil level 1 turun, ngambil level 2 sudah turun, nah, ini potensialnya masih ada level 3, level 4, tapi ini M5 ya, jadi kalau ini naik, ngambil level 3, potensial masih turun lagi, ngambil level 4 turun lagi, baru dia nyampe all time high, mungkin, turun sedikit lagi, baru dia bisa nge-buy, baru bisa bounce lagi, gitu, kalau mau nge-sell di area liquidity, liquidity yang di sini, sisa ini doang sih, ya, sisa ini doang, di 2670, ya, 2670, dan di 2672, secara time frame M5, tapi kalau yang dicari yang paling atas, ya, ini, ini, ini 2677, dan all time high di 2682, itu aja sih, kalau dicari di M5, liquidity-nya, eh, sorry, liquidity M5, ini nggak ada sih, ini bukan, ya, ini bukan, ini bukan liquidity, ini lebih kepada marketnya, rally, base rally, base rally, base rally, ya, bukan security kayak di sini, ya, nggak beda nih, ini ya lebih ke, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, nah, bukan dia membuat base, yang ada di sini, ya, itu untuk mencari perbedaannya, supaya kalian nggak bingung, ya, kalau sekarang nge-buy gimana, so far kalau mau nge-buy, ya, terdekat nih M5, sekali lagi ya, 05 nge-buy terdekat adalah ini, yang dimana ini adalah, 2653, ya, atau nggak yang paling di bawah, di 26, 2653,5, atau nggak di 2654, 2654 lah, let's say kayaknya ya, ya, 2654, karena ini juga nggak ada ekornya, kalau mau nge-buy di sini, nanti stop loss-nya, eh, sorry, salah, kalau mau nge-buy di sini, nanti ya, stop loss-nya kecil aja, di 2649, ya, itu pun 40 pip, ya, kalau mau genapkan 50 pip, itu ada di harga 2648, take profit sampai mana, ya, maksimal take profit sampai 2670, ya, maksimal, 2670, kalau kalian mau hold sampai all time high, ya, itu, terserah, dan sekali lagi ya, ingat ini masih hari Senin, weekly, ekor bawah, sekali lagi yang saya inginkan adalah, sampai mengambil setengah, dari body, ekor, eh, sorry, body minggu lalu, sampai 2640, dan dimana, berarti kalau secara daily sampai 2640, berarti mengejar area, liquidity, oh, sorry, mengejar sampai area demand lagi, ini di 2640, atau kalau extreme secara weekly, sampai setengah lebih, sampai 2631, berarti itu mengejar yang namanya, liquidity H4, yang ada di sini, dan mengejar area demand yang terjauh, di 2625 sampai 2632, ya, jadi seperti itu, oke, jadi, sekian dulu, untuk analisa EXO USD pada hari ini, intinya, sekarang jangka pendek bisa nge-sell, jangka panjang tetap nge-buy, ya, nggak ada, nggak usah di toleransi, jadi kalau kalian ingin nge-buy juga, jangka pendeknya juga nggak masalah, ya, jangka pendek buy, jangka pendek sell, itu nggak masalah, yang penting jangka panjangnya adalah nge-buy, jangan pernah jangka panjang nge-sell, oke, jadi sekian dulu untuk analisa EXO USD pada hari ini, terima kasih sudah menonton video ini, sampai habis, terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi, di analisa harian EXO USD selanjutnya, bye-bye, bye-bye, Terima kasih.